Ya, sejumlah musolah hingga masjid di tanah air kerap menjadi sasaran pencurian kotak amal. Selain memanfaatkan kelengahan pengurus masjid, lemahnya pengamanan membuat tempat ibadah kerap jadi sasaran. Kejahatan berupa pencurian kotak amal yang menimpa sejumlah musolah hingga masjid di jumlah wilayah terus saja berulang. Pelakunya tunggal atau komplotan, ada yang sekali beraksi ada pula yang berulang kali. Seperti pencurian kotak amal di Masjid Nurul Kholbi, kubur raya Kalimantan Barat ini. Geram gara-gara pencurian kotak amal di masjid kerap berulang, pengurus masjid akhirnya menggiatkan pengawasan. Hasilnya, seorang pencuri kotak amal bisa ditangkap setelah gerak-geriknya terpantau kamera pengawas. Di Ibu Kota, aparat kepolisian akhirnya berhasil meringkus seorang pencuri kotak amal setelah beraksi di enam masjid di Jakarta Selatan dalam kurun waktu enam bulan. Dari hasil mencuri kotak amal, pria asal pesanggeran Jakarta Selatan itu mampu meraup uang kecurian sebesar 30 juta rupiah. Sama seperti di Ibu Kota, pencurian kotak amal di Masjid Maurukir Gorontalo bahkan sudah terjadi selama enam kali dalam kurun waktu berdekatan. Mirisnya, tak hanya kotak amal yang disasar, tiga perangkat audio juga turut di gondol. Bahkan pencurian kotak amal kini cenderung terorganisir. Para pelakunya pun seolah-olah tak takut akan karma Tuhan. Seperti pencurian kotak amal yang terjadi di Masjid Daurul Putakin, Bancoran Mas Depok. Dari rekaman CCTV, pembualan kotak amal kini dilakukan oleh dua orang yang berbagi peran. Satu orang bertugas membuka paksa kotak amal, satu orang lagi bertugas memantau situasi di luar masjid. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pencurian kotak amal di Masjid Itikaf Nurul Hidayah, kecamatan pendurungan bahkan dilakukan pasangan suami istri yang berpura-pura bersedekah. Beruntung keduanya terbergok warga saat membebol kotak amal. Iya, selain faktor kemiskinan atau himpitan ekonomi, dorongan untuk mencuri atau membebol kotak amal karena adanya kesempatan akibat lemahnya pengamanan di lingkungan masjid. Kesulitan ekonomi, itu menjadi latar belakang mengapa pelaku berasal dari status sosial ekonomi yang rendah. Itu yang pertama. Kenapa kemudian takin sasarannya adalah kotak amal di masjid? Karena aksesnya terbuka 24 jam. Yang kedua, kurangnya penjagaan. Yang ketiga, logis kemudahan untuk melakukan eksekusi pencurian kotak amalnya. Untuk itu tak hanya meningkatkan pengawasan. Diperlukan peran serta atau tanggung jawab lebih dari pengurus atau pegiat masjid untuk merangkul masyarakat utamanya jemaah sebagai langkah pencegahan. Yang kan kotak amal saja yang lubangnya kecil, memasukkan uangnya saja susah, harus sampai dicuri. Dan yang mencuri itu bukan orang jauh, biasanya orang-orang tempat. Dan mohon maaf saja, yang mencuri juga. Ya, dari segi agama ya sama dengan agamanya, dengan kita. Nah, itu menjadi keprihatinan. Jadi, mengatas masalah ini bukan hanya dari pendekatan hukum, tapi juga harus dari pendekatan bagaimana tanggung jawab dikak, menjadikan mereka itu sejahtera, sehingga tidak lagi mereka itu mengambil, tapi mengisi kotak amal. Selain dosa besar yang mengancam, tindakan hukum bagi para pelaku pencurian bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.